Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman disini saya memberikan informasi ya Kalau misalkan memang ada update lagi versi kamera terbaru Versi 5.0 Nah saya coba di ketiga hp saya ini ya Di Poco series nih ya Oke ini Poco X3 Pro saya sudah di setting seperti ini ya Buat main game Ini pake yang magnetik ya Yang sebelumnya kita sudah bahas nih Nah Di ketiga smartphone ini Saya coba tes versi 5.0 Enggak support cuy Enggak work Itu bisa terjadi Karena ya mungkin hardwarenya Enggak sinkron dengan softwarenya Atau mungkin Versi ini bisa di install di MIUI 13 Ataupun MIUI 12 Saya belum coba tes cuy Karena kebetulan smartphone yang ada di depan saya ini semuanya sudah di MIUI 14 ya Semuanya sudah di MIUI 14 nih Tuh ya Sudah di MIUI 14 disini Jadi saya belum coba tes di MIUI 14 Di MIUI 13 atau MIUI 12 Semuanya sudah di MIUI 14 Jadi nanti teman-teman kalau misalkan pingin coba Silahkan ya Saya akan sertakan linknya di deskripsi Nah disini sebagai contoh Ketika kita coba buka aplikasinya Jadi itu akan force close Dia enggak bakalan kebuka cuy Nah dia enggak bakalan kebuka tuh Malah akan muncul seperti ini ya Kamera terus berhenti Bug dan lain sebagainya Nah Aduh bang Saya juga sama nih Seperti itu gitu kan Enggak bisa terinstall Ataupun enggak bisa kebuka Caranya gimana Nah perbaikinya Gampang Disini teman-teman tinggal di uninstall aja Updatenya untuk aplikasi kameranya Seperti contoh Di Poco F3 saya Kita coba masuk dulu ke bagian Info aplikasi seperti ini Nah ya Kemudian disini teman-teman Langsung saja uninstall update Atau teman-teman hapus data Terlebih dahulu aja ya Hapus data Bersihkan Oke Kemudian teman-teman Uninstall update Seperti itu Ya Nah selanjutnya Dia akan kembali ke versi defaultnya Ke versi 4.5002460.1 Kita coba lihat nih Nah ya Ini Teman-teman tinggal disatur aja Settingannya Kalau saya Setujuin aja Kemudian ini izinkan semua ya Izin-izinnya dari kamera Kemudian kalau kita coba lihat Masuk ke dalam pengaturan Seperti ini ya Tuh Oke Ini versi defaultnya Jadi kita bisa balik lagi Ke kamera default Nah selanjutnya teman-teman Disini bang Update aja Ke versi yang terbaru Kemarin Sudah saya bahas Boleh silahkan Yang sebelumnya Saya sudah bahas tuh Yang ekor 2.0 790 ekor 1.2 itu oke Nah di Poco XCNFC juga Versi 5.0 ini Error cuy Tuh Dia gak bisa kebuka ya Jadi disini kita langsung saja Uninsta update Atau kita hapus data dulu Kemudian Uninsta update Jadi dia akan langsung kembali Ke default Atau kebawaannya Gitu ya Oke Nah makanya ini perlu dicoba sih Sebenernya Jadi settingannya nanti akan kerubah lagi Nanti tinggal di setting-setting aja Seperti ya garis bantu Seperti ini dan lainnya Itu teman-teman Nanti tinggal di setting-setting aja ya Nah lihat tuh ya Sensor Deteksi wajahnya Detek nih Di Poco XCNFC Memang keren sih kameranya ya Untuk Poco XCNFC Ini bisa teman-teman Dan ini versinya Kalau yang ini tuh Versi default yang ini tuh Kurang Bagus ya Jadi di bagian Slow motion 960 fps nya Dia rusak coy Hancur ya Jadi sebaiknya update Ke versi sebelumnya Gitu ya Oke Di Poco X3 Pro juga sama coy Ya gak bisa kebuka dia Tuh ya Jadi cara satu-satunya Kalau misalkan mengalami hal seperti itu Teman-teman tinggal dihapus data aja Ya Dan cache nya seperti ini Kemudian Uninstall update Biarkan dia kembali Ke versi default nya Dulu gitu ya Bawaan dari MIUI nya itu Pasti stabil ya Nah kalau di Poco X3 Pro Itu di 4.5 Ekor 1850.1 ya Kalau di X3 Pro saya Gitu kan Seperti ini Kayaknya ini bisa Oh gak gak bisa ya Kalau versi yang Leica Itu yang Leica itu Versi 16 Kalau gak salah 166 Berapa gitu ya Kalau ini sudah di 18 Jadi sudah gak bisa pakai yang Leica lagi Tinggal nanti Kita nunggu aja Update terbaru untuk aplikasi kamera Pertama yang versi Leica Mudah-mudahan pengembang software Leica Bisa di share juga ya Ke device-device Xiaomi yang lain Seperti ya Poco Series Redmi Series gitu kan Bisa dipakai Sebelumnya kan sudah ada release tuh Ya cuman sekarang sudah gak bisa Kita pakai lagi Kecuali teman-teman gak pernah update MIUI Itu ya Di patch sebelumnya tuh Itu gak pernah update MIUI Nanti untuk kamera bawaan defaultnya Dia gak bakalan naik coy Karena ini sudah bawaan MIUI Sistem ya Jadi gak bisa kita downgrade lagi Hanya di satu Jadi akhirnya defaultnya di 1850 Untuk TX3 Pro Ya Seperti itu teman-teman ya Oke mudah-mudahan disini jelas Dan Bang coba review Yang PS5.0 sudah keluar Nah ini sudah saya coba Di tiga hape ini Gak work Teman-teman ya Gak bisa Tapi kalau misalkan teman-teman Masih penasaran Pengen coba Silahkan ya Gak masalah kok Nanti gak bisa ke bawah kamera Tinggal lakukan Cara yang tadi Sudah saya jelaskan Seperti itu ya Mudah lah ya Oke Itu aja mungkin teman-teman Ya disini segera informasi Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Ya sip